Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang klasifikasi HAMA. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Rini Nurbaidi dengan NIM 186, Putri Anggrani Salsabila dengan NIM 187, Alayka Fikadar Alimofi dengan NIM 188. HAMA, dalam arti jembit yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman, atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. HAMA, dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. HAMA adalah pengganggu tanaman yang berupa hewan. Hewan dapat disebut HAMA karena mereka mengganggu hubungan dengan memakannya. Hewan sebagai HAMA ada dari serangga maupun hamalia. Gangguan oleh HAMA pada tanaman dapat terlihat secara fit oleh mata telanjang. Pengamatan terhadap gangguan HAMA dapat terlihat kejala yang terlihat ke serangan HAMA, ataupun dengan melihat tubuh HAMA. Kerugian yang ditimbulkan oleh HAMA adalah, yang pertama, merusak secara mekanis, yakni melubangi, memotong, mengerat, dan lain-lain. Yang kedua, sebagian berperan sebagai faktor penular penyebab penyakit. Dan yang ketiga, menyerang dari lapangan sampai ke penyimpanan. Klasifikasi HAMA berdasarkan morfologinya. Yang pertama, yaitu film Arske Melintes. Anggota film ini yang sering berpahal sebagai HAMA tanaman adalah kelas Nematoda. Ditinjau dari susunannya, bentuknya, bentuk stilet dapat dibedah menjadi dua tipe, yaitu stomatostilet dan odonostilet. Secara umum, ciri-ciri anggota kelas Nematoda antara lain. Yang pertama, tubuh tidak bersegmen atau tidak berwas. Dilatih lalusmetris atau setungkup dan tidak memiliki alat gerak. Kemudian, tubuh terbungkus oleh kutikula dan bersifat transparan. Yang kedua, filmolusca. Filmolusca memiliki ciri umum sebagai berikut. A. Tubuh yang lunak dan dilindungi oleh cangkok atau sel yang keras. B. Pada bagian anterior, dijumpai dua pasang antena yang masing-masing ujungnya terdapat mata. C. Pada ujung bawah anterior, terdapat alat mulut yang dilengkapi dengan gigi parut atau radula. D. Lubang pada genetila, terdapat pada bagian samping sebelah kanan. Sedang anus dan lubang pernafasan terdapat di bagian tepi mantel tubuh dekat dengan cangkok atau sel. Yang ketiga, yaitu film Kordata. Ciri umum dari film ini, yaitu seluruh tubuhnya dilindungi dan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Sudah dilengkapi dengan gelenjar air susu. Umumnya melahirkan kecuali binatang berparuh bebek bertelur. Anak-anak yang masih kecil disusui induknya sehingga sering disebut hewan menyusui. Serta temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi makanan dan lingkungan. Yang keempat, ada film Atropoda. Ciri-cirinya, tubuh dan kaki berluas-luas. Tubuh terbagi dua atau tiga bagian. Alat tambahan berupa sayap, antena, kaki yang berpasangan dan berluas-luas. Dinding luar tubuh berupa skeleton. Berdasarkan gejala kerusakannya, bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ditentukan oleh morfologi dari alat mulut hama. Khususnya pada serangga. Ada dua tipe dasar alat mulut, yaitu tipe pengunyah dan tipe penghisap. Klasifikasi hama berdasarkan gejala kerusakannya antara lain. Yang pertama, hama penyebab gejala buru atau berat. Kelompok hama ini umumnya merusak dengan cara menggeret ke dalam jaringan tanaman akar, batang, daun, dan buah. Mula-mula, hama masuk melalui jaringan tanaman yang masih muda atau melalui titik tumbuh kemudian tinggal dan makan di dalam jaringan tanaman inang. Beberapa teori agi yang menyatakan bahwa sambil merusak atau memakan, hama tersebut juga mengeluarkan sekresi tertentu, semacam cairan dari mulutnya. Sekresi tersebut ternyata mau merangsang sel-sel jaringan tanaman di sekitar luka atau tempat di mana taman tersebut dirusak. Sebagai akibatnya, akan muncul pertumbuhan sel yang luar biasa atau jaringan sel dalam jumlah banyak, sehingga pada bagian tersebut terlihat seperti bangka membentuk buru. Yang kedua, hama pemakan. Hama golangan ini memiliki tipe alat mulut penggigit dan pengunyah atau penggigit saja. Penyebabnya antara ini adalah beberapa jenis atau kebanyakan hama dari bangsa ortoptera, pumbang, koleoptera, dan larva lepidoptera atau ulat. Gejala dari serangan hama ini antara ini adalah terbentuknya lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang diserang. Berikut ini ada contoh pahama pemakan. Yang ketiga, hama penggere. Hama golongan ini merusak dengan cara mengebor atau menggere bagian tanaman tertentu dan memakannya. Hama tersebut biasanya tinggal di dalam jaringan batang, akar, buah, biji, maupun umbi, sehingga dikenal hama-hama penggere batang, penggerak buah, dan lain-lain. Kebanyakan hama penggere memiliki tipe alat mulut penggigit dan umumnya masuk ke dalam jaringan pada saat fase larva. Namun, ada di antaranya pada fase dewasa. Hama penggere memiliki tipe alat mulut penggigit dan umumnya masuk ke dalam jaringan pada saat fase larva. Namun, ada di antaranya pada fase dewasa. Hama penggere tersebut umumnya adalah anggota lepidoptera dan koleoptera. Namun, ada di antaranya dari ordo diktera. Selanjutnya, ada hama penghisap. Golongan hama penghisap menyerang tanaman dan menggunakan alat mulutnya yang bertipe pencucu penghisap atau penghisap saja. Hama tersebut merusak dengan cara menghisap cairan sel jaringan tanaman, sehingga akan mengibatkan terhambatnya pertumbuhan atau matinya jaringan tanaman yang diserang olehnya. Yang lebih parah lagi, beberapa jenis hama penghisap tersebut juga dapat bertindak sebagai faktor penyebab tanaman, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah pada tanaman. Selanjutnya, hama penggulung. Hama golongan ini merusak dengan cara yang khusus. Biasanya larva yang baru menetas terus menggulung daun atau pucuk sedikit sambil makan. Hama tersebut umumnya tinggal dan makan di dalam gulungan sampai membentuk pupa dan pada fase dewasa akan keluar dari gulungan. Selanjutnya, ada hama penyebab busuk buah. Gejala serangan hama ini juga sangat spesifik di mana buah yang terserang akan membusuk. Penyebab dari hama busuk buah adalah lalat buah dan yang menyerang adalah larvanya. Begitu larva atau maggot masuk ke dalam jaringan buah, maka langsung terjadi pembusukan pada buah sehingga buah akan cepat gugur. Yang ketujuh adalah hama penggorok miner. Hama ini merusak dengan cara menggorok pada bagian jaringan daun. Biasanya telur diletakkan di bawah permukaan jaringan daun dengan melubah di kemudian setelah menekas atau muncul tetap berada di dalam jaringan daging daun, yaitu antara epidermis atas dan epidermis bawah. Bagian daun yang diserang akan menggelembung dan akhirnya mengering. Berikutnya ada berdasarkan bagian tanaman yang terserang. Yang pertama ada hama pemakan daun atau penghisap cairan tanaman. Akibat serangan dari hama ini, sebagian atau seluruh bagian daun rusak karena dimakan. Serangga perusak daun biasa termasuk di dalam ordo-ordo lepidoptera, kiminoptera, diptera pada stadium larpa yang merusak daun, sedangkan ordo-koleoptera dan ortopera pada fase dewasa dan infa. Yang kedua hama perusak batang dan ranting. Contoh hama perusak batang dan ranting dari ordo-koleoptera Yang pertama pengerep batang keluarga mirtasea Yang kedua pengerep batang tanaman mangga Yang ketiga kumpang bubuk ranting kopi Yang keempat kumpang kelapa merah Contoh hama perusak batang ranting dari ordo lepidoptera Yang pertama pengerep batang padi kuning Yang ketiga pengerep batang padi putih Yang ketiga pengerep batang padi merah jambu Yang keempat pengerep batang padi bergaris Contoh hama perusak batang garanting pada ordo-koleoptera Yala hama pengisap cairan batang jeruk Yang ketiga hama yang merusak bunga dan buah Yang pertama contoh hama perusak bunga dan buah Pada golongan afas antara lain Burung gereja, burung manyar, burung gelatik, dan burung emberit Yang B contoh hama pada golongan mamalia Yaitu kelelawar, tupai, tikus, musang, dan kera Yang C contoh hama perusak bunga dan buah Pada ordo-koleoptera yaitu palang sangit dan kebek Yang D contoh hama yang merusak bunga dan buah Pada ordo-koleoptera yaitu putu sisik daun Dan buah jeruk dan kutu dompolan putih Yang ketiga ada hama yang merusak bunga dan buah Contoh hama pada ordo-koleoptera yaitu Ulat bunga jeruk, ulat bisul buah jeruk, ulat buah kapas merahan, ulat buah mangga, ulat buah betai, ulat pemakan dalam tanaman, lalu bagi buah-buahan Yang keempat hama pemakan biji-bijian di gudang penyimpanan Hama pasca panen atau hama gudang merupakan organisme yang aktivitasnya dapat menurunkan dan merusak kualitas juga kuantitas produk pertanian setelah dipanen Hama gudang dapat merusak produk pertanian saat berada di gudang atau pada masa penyimpanan Hama pasca panen merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penurunan kualitas produk Hama gudang umumnya tergolong ke dalam ordo-koleoptera dan lepidoptera Dikategorikan ke dalam hama utama yaitu hama yang mampu makan keseluruhan biji yang sehat dan menyebabkan kerusakan Terima kasih sekian presentasi kami apabila ada sesi pertanyaan silahkan cantumkan di komen Terima kasih apabila ada kesalahan kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh